Da'wah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukan untuk merongrong keubawaan mereka Kalau Nabi ingin kekuasaan, Nabi sudah ambil itu tawaran dari Abu Sufyan Abu Sufyan datang ke Rasulullah dan menawarkan, Ya Abad Talib Gak berani datang langsung sama Nabi, gak berani Datangnya sama pamannya, sama Rasulullah langsung gak berani Ya Abad Talib, kata Abu Sufyan Kalau dia ingin harta, Ya Abad Talib Yuridunya dia Nabi Kalau dia ingin harta, Ya'al Nahu Niscaya kami jadikan padanya Ya'al Nahu Aksarana Malan Harta yang lebih banyak, Alaina atas kami In Kana Yuridu Jahan Kalau dia ingin jadi pembuat undang-undang Kalau sekarang DPR Ja'al Nahu Sayyidan Alaina Kami jadikan dia pemimpin dan pembuat undang-undang In Kana Yuridu Mulkan Kalau ingin jadi raja Bayangin, mau diubah itu sistem, jadi raja Malaknahu alaina Niscaya kami jadikan dia raja In Aroda Sultan Kalau mau jadi Perdana Menteri Atoinahu mafatihal ka'bah Akan saya berikan kunci-kunci ka'bah Begitu kata Abu Sufyan Ya Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabannya Ya Ammi Wahai Paman Wallahi lawadu'allam syafiyyamini walqamara fiyasari Ala'an adruka hazar amru matarakto Hatta yushirahullah Aw ahli kaduna Eh Paman bilangin tuh Bilangin itu Kalaupun mereka mampu Seluruh kerajaan di timur Di tangan kananku Yang dikatakan matahari Maupun di kerajaan barat Yaitu bulan misalnya Di tangan kiriku Menjadi penguasa Ala'an adruka hazar amru Untuk ketinggalkan perkara ini Matarakto Tidak akan ketinggalkan Begitulah politik Islam Ya Nggak ada yang abu-abu pak Nggak ada yang abu-abu Islam tuh nggak ada abu-abu Haram Contohnya Rasulullah S.A.W Kan bisa aja kata Nabi Ah boleh nih tawaran Gue jadi presiden Nanti gue robah Gitu kan Tapi nggak bilang gitu Nabi Kagak deh Karena Nabi mengikuti jejak pendahulunya Nabi Allah Musa S.A.W Itu anak angkat raja Dan Fir'aun Nggak punya anak Mestinya Nabi Musa berpikir Dan Berpolitik Nah Oke Sekarang gue diem Gue cool Strategi Ntar kalau Fir'aun turun Ntar kalau Fir'aun turun Gue jadi raja Baru gue robah sistem Sekarang gue Nyaru dulu Nggak ada dalam Islam begitu Itu namanya takiyah Hanya terdapat pada paham syiah Islam nggak kenal yang begitu Kulil haqqo walau kana Bur'an Itu strategi Islam Contohnya para Nabi dan Rasulullah S.A.W Jelas sekali Ya jelas begitu Nggak ada deh Nah ini kan strategi Saya masuk ke dalam Untuk memperbaiki dari dalam Ya Mana bisa saudara Anda udah ada dalam komunitas yang salah Terus Anda memperbaiki dari dalam Nggak bisa Nggak bisa Nabi contohnya Para sahabat contohnya begitu Ya ketika sahabat Umar bin Khattab Memperbaiki dari dalam kota Yerusalem Nggak bisa Ketika Abu Musa al-Hasari Diutus ke Tirkit Nggak bisa begitu Ketika Muas bin Jabal Diutus ke Yaman Begitu Nggak bisa Kalau kita pahami sejarah satu persatu Kejadiannya kayak begitu Islam nggak kenal yang abu-abu Nggak nggak kenal Ya Matarok tuh Hatta Juz Yuzhirahullah Aw ahli kaduna Nggak nggak ada kata Nabi Nggak ada deh Kompromi-kompromi begitu Nggak ada Kata Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik berkata Dalam kitab Ihya Kadang-kadang Imam Ghazali Imam Ghazali mengutip Ungkapan Ka'ab bin Malik Apa kata Ka'ab bin Malik Lalar Lalat Lalar Lalat 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 yang menghampiri Bangke Itu lebih baik Daripada ulama Yang menghampiri Pintu penguasa Jangan dibilang Ini kan strategi Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Bukan dalam Islam Seperti itu cara-caranya Beneran Apalagi orang Betawi Punya prinsip Pantang Tempayan Nyamperin gayung Jadi Rasulullah S.A.W. Menghadapi mereka semua Resikonya apa Isolasi orang beriman Di isolasi orang beriman Nggak boleh dagang Nggak boleh jual beli Nggak boleh nikah Nggak boleh dikubur di Kureis Akhirnya begitu Di isolasi orang beriman Dimiskinkan orang beriman Dikucilkan orang beriman Nggak boleh bercampur Dengan mereka-mereka Sementara para munafik Bergabung bersama Kafir Kureis Bergabung bersama Abu Lahab Abu Jal Abu Sufyan Justru mengencet Sama-sama orang beriman Dan merayu orang beriman Udah deh Udah deh Gabung aja Gabung aja Nggak kelaparan loh Kalau nggak miskin loh Udah gabung aja deh Udah gabung aja Di sana dikasih Proyek Dikasih harta Dikasih macem-macem Gabung aja deh Tampil Sehidatina Khadijah Al-Kubra Konglomerat pada zaman itu Dia korbankan hartanya Dia beli makanan Buat kasih makan mereka Supaya nggak kelaparan Dia korbankan Baju-bajunya Dikasih mereka Untuk bisa ganti baju Khadijah Bersama Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Terus Sampai kapan Sampai terus Umat Islam Terkikis 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 Sampai akhirnya Diperintahkan oleh Allah Untuk hijrah Dari Mekah Menuju Madinah Allahuakbar Walillahilhamd consoles Jangan Fonti Tidak 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 Trig Bol Tomorrow Tidak Terkikis